Halo guys, balik lagi di YouTube channel Riderspot bersama gue Agus Ali dan sebut namanya. Saya di mana ya? Saya nggak tahu. Kamu siapa? Saya Ali, Pak. Hah? Saya Ali. Bukan gue caci? Bukan. Oh yaudah. Hari ini Ali aja. Ente suhu, cepet. Loh, ente siapa di sini? Harus dikasih tahu dulu. Lupa. Oh lupa. Yaudah, kita coba mengingat-ingat. Tapi kasih tahu, kesiannya nonton. Kesiannya. Katar. Mbahnya mana? Masih muda. Oh masih muda. Jadi kali ini kita mau ngapain di sini? Nggak mau ngapa-ngapain sih. Aduh, capek. Gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kali ini kita diundang di Riderspot. Nggak diundang, datang sendiri. Iya sih. Awalnya cuma gue yang diundang, tiba-tiba datang kan lo ya? Iya. Abis itu... Maklum anak riba umur. Jadi kita mau nge-review helm buat pengguna motor Vespa ya? Ini bisa untuk pengguna... Peugeot, Django. Oke, yang ini? Ini buat street bike, city ride, dan small bike. Tapi juga bisa buat santai, juga bisa. Jadi semua all bike juga bisa. All bike bisa, tapi bukan buat sirkuit ya. Oke deh, berarti langsung aja kita bahas. Bahas dulu. Akhirnya lampu nyala. Bahaya. Tadi kita shoot pas mati lampu ya? Itu dia. Waduh. Jadi kita akan bahas yang pertama nih, disini ada MT Helmets Limon. Kalau yang ini apa? Ini yang ini? Ini Thunder SV. Thunder SV. Oke, boleh dijelasin dulu nggak nih? Kayak gimana nih helm? Jadi, aneh yang dijelasin dulu ya? Iya, aneh. Ini udah ame-ame, udah tua. Iya, udah tua. Jadi gini guys. Ini helmet, adalah helmet buat city ride. Untuk dipakai harian, ya nggak? Buat naik Matic, naked, atau kita naik motor apa aja sebenernya bisa. Tapi ini helm enak banget, karena pertama ya, kacanya proteksinya sampai bawah. Oke, jadi kalau pada saat hujan, nggak masuk. Dan double visor. Hmm, kita buka dulu biar keliatan. Nah. Tup. Oh iya, udah ada tuh. Tuh kan? Double visor. Jadi kalau kalian mau ngelirik-lirik cewek-cewek cakep, ataupun ngelirik sesuatu yang nggak pantas dilirik, tutup turunnya ini. Bener nggak? Kegunaannya itu kan? Nggak. Kegunaannya double visor tuh, itu buat kalau ada cahaya matahari. Jadi kita juga nggak silau. Ini ame-ame ini emang. Ini kita perdebatan nih kayaknya. Ya udah, perdebatan aja. Udah, nggak peduli deh. Oke, by the way ini beratnya 1,5 kg untuk yang ukurannya gede. Oke. Shell besar? Besar, tinggi kayak saya. Oke. Kayaknya sebelah gue beratnya 1 kg 450 gram. Oke. 1,4 kg. Shell kecil? Shell kecil. Shell kecil. Oke. Kecil. Dan juga dia nggak double d-ring. Ini nggak double d-ring. Jadi masih micro lock ya berarti ya? Yep, micro lock. Berarti dia lebih gampang digunain ya? Lebih gampang digunain, tapi juga berarti memastikan ini helm bukan buat track. Hmm, oke-oke. Tapi turing-turing masih oke lah ya? Harian, turing oke. Aman. Oke. Berarti nggak turing-turing jauh gitu? Nggak. Kecuali kalau kita mau ke condet. Condet nggak sejauh itu. Ahsan. Nanti Ahsan ke condet, gue recommended pakai ini. Sama nggak, Wan? Biar pas buka kaca bisa mencium parfum-parum gitu ya? No, yoi. Anyway, kalau lu lihat helm ini, di daerah condet itu biasanya gue sih. Oh, iya. Iya, gue suka banget itu. Berarti ada banyak satar di sana. Nah, pakai helm MT, SV Thunder, dari Racha on that itu pasti gue. Oke, siap. Oke. Ini adalah MT Helmless Limo. Ya kan? Dia bentuknya half face, dan dia nggak ada kacanya. Oh, ini ada kacanya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, sepertinya lebih cocok ke anak face, Pak. Anak face, Pak. Harli. Anak Harley, Cruiser, anak klasik yang custom gitu-gitu ya. Habis itu juga bisa dilihat di sini, dia menggunakan micro lock juga. Berarti seperti yang Mbah Satar bilang, Mbah Satar bilang, Mbah, tidak digunakan untuk track day, tapi ya lebih cocok untuk harian. Dan kalau dilihat dari looknya sendiri, helm ini klasik banget ya. Kayak di sini nih. Tapi sweat itu ya? Kayak super sweat ya? Ya, berarti ini nyaman banget sih ini kalau dipakai. Nyaman, nyaman. Bentukannya juga simple, dan ada beberapa pilihan warna, seperti merah, kuning, close black, dan matte black. Untuk shell-nya, dia menggunakan teknologi HIRP. Nah, itu HIRP itu apa? Dia adalah high impact, resistant, polimer. Dia juga untuk sertifikasinya di MT Helmets yang model ini, dia ECE, DOT, dan itu aja. Nunggu ya? Tapi bentar lagi S&I loh. Bentar lagi S&I, bentar lagi. Itungan, mungkin begitu ini video tayang, udah S&I, jadi kita sabar aja. Jadi DOT, ECE, S&I, pokoknya mantep banget. Harganya berapa sih ini? Harganya di 2,2 juta aja. 2,2? Gitu. Untuk shell size-nya mirip sama ini. Ada dua, ada yang shell kecil, ada shell besar juga. Ini semuanya removable dan anti-allergic. Jadi kalau lu segampang alergi, lu bisa pakai helm ini. Karena memang di-design untuk generalnya anti-allergi gitu loh. Kecuali saya, alergi orang jelek kayak dia memang berpengaruh. Tapi kalau memenuhi orang biasa, aman-aman. Sesungguhnya semua orang itu harus berkaca. Nah, begitulah. Jadi intinya. Ya, begitulah. Jadi, kita sudah menguji keselamatan helm ini. Dengan cara kita ngadu kepala kita, saya pakai helm ini, lu pakai helm itu. Jangan, jangan. Sayang, sayang, sayang. Sayang buat dijual. Iya, iya, buat dijual. Jadi intinya guys, kalau lu mau helm yang enak buat harian, double visor, harganya terjangkau. 2,2 dengan SCE, DOT, dan bentar lagi, bentar lagi. SCE ini, MT Helmets. Iya, betul, betul. Bentuknya juga bagus, nyaman, enak, dipakai. Pilihan size-nya banyak, harga terjangkau juga. Terjangkau juga. Untuk helm-helm premium sekarang dia harganya paling oke loh. Udah di angka 3, biasanya ini masih di angka 2. Ini aja 2. Iya, betul. Buat gue ini bener-bener highly recommended. Terutama buat kita hari-harian ya, penggunaan harian, dalam kota, apalagi keliling-keliling daerah condet, itu memang kajib banget. Dan dia juga bukan cuma pilihan warna yang banyak, tapi fungsinya juga menarik. Menarik. Seperti yang sesimpel ini aja, dia itu udah fungsinya itu? Absorption of impacts. Jadi dia itu meredam pada saat terjadinya impact. Jadi kalau efek geger otak bisa diminimalisir. Cuman sayangnya sebelah saya ini nggak punya otak, jadi percuma juga. Jadi pake helm itu hanya demi formalitas. Pantuan kok enteng ini ya? Nah, itu dia. Dan juga buat kalian-kalian, pake helm kayak gini bisa menambah kegantengan kalian jadi 0%. Sebelumnya kan minus 50%. Oh, jadi 0%. Jadi 0%. Berarti nambah 50%. Iya, masih 0. Kalau full face mungkin bisa jadi 100%. Iya, karena ketutup ya? Iya, ketutup. Oke, dan dia internalnya juga polystrain. 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 Polystrain itu apa, mbak? Hah? Polystrain. Polystrain itu buat asuransi. Bukan, itu polis. Itu polis. Beda. Oh, beda ya? Beda. Pokoknya dia itu multiple density di shell-nya, yang membuat itu lebih padat dan lebih aman. Berarti sebenarnya saya yang punya otak, Anda tidak? Saya nggak pernah ngakain punya otak loh. Tau. Berarti saya tetap yang nggak punya otak. Jadi kayaknya udah ya? Beda pada rusuk. Makin emosi ya, Rizky sama lo. Udah, udah, udah. Oke guys, jadi itu aja dari kita. Mbak Sattar tiba-tiba sudah pergi. Jadi kalau kalian tertarik sama dua helm ini, ada MT Helm Selimong dan ada MT Helm Thunder SV. Dan di sini ada tersedia, ya diambil dua-dua ya Madya. Pokoknya jangan lupa follow Instagram dan TikTok Riderspot. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke Riderspot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian kepin gue berantem lagi sama Mbak Sattar, komen aja di bawah. Tolong, tolong. Sampai jumpa.